Tapi tujuannya untuk mayat yang ada di mungkuran itu Musyrik gitu Masuk syrih besar itu Bagaimana jika ada yang berkata bahwa dia pergi umroh atau haji untuk niatnya bertaubat Apakah tetap mendapat pahala? Taubat itu sebetulnya gak harus syaratnya harus haji atum umroh Taubat itu kata iman mawi syaratnya tiga Yang pertama menyesali Yang kedua Meninggalkan dosa sama sekali Yang ketiga Bertekat bulan untuk tidak kembali Nah itu taubat Nah sekarang aku pergi haji Dengan niat kalau haji saya mau baik-baik Taubat baru Ya bukankah Ya Kanya aneh kan bapak Kalau ada orang haji umroh Plus Kemana ya Jalan-jalan ke Eropa Apa dia gak tau Kita masyarakat negeri kapal ke Arak Ya kan abis umroh Masyarakat suci lagi kita Gak lagi lah Benar Seperti itu ya Jadi dengan niat umroh oleh taubat Gak apa-apa cuma Haji dan umroh itu Pak Bukan syarat sah taubat Syarat sah taubat itu tiga kali Kalau tiga kali ada Taubatnya diterima Walaupun gak haji Gak umroh Tapi kalau dia Tujuannya Saya butat Saya pergi haji itu Karena saya sudah taubat kepada Allah Saya sudah taubat kepada Allah Tapi saya ingin mengamalkan Ayat yang hadis Wa'adbi isayi'atul hasana datam Ikutilah perkuatan buruk dengan amalan soleh Misalnya amalan soleh akan mengguburkan perkuatan buruk Itu Itu niat saya Bagus sekali Memang harus Setiap kita berbuat keburukan Segera kita balas dengan amalan soleh Bolehkah beribadah karena berharap janji Allah untuk urusan dunia Ustaz Apakah ini dikategorikan ibadah karena urusan dunia Bolehkah beribadah karena berharap janji Allah urusan dunia Itu namanya Beribadah dengan tujuan dunia Itu masuk di dalam surat kudya 15-16 Tapi sudah kita sejelasan tadi Kalau ada orang beribadah karena urusan dunia Mana yang lebih dominan Apakah yang lebih dominannya karena Allah Atau karena urusan dunia Kalau yang lebih dominannya karena Allah Dan tetap paham Tapi kalau karena dunia yang lebih dominan Itu dapat dosa Tidak dapat paham Ya Diat-diat Dalam masalah ini juga rusak Bedakan loh Antara niat dengan doa Beda Niat itu artinya Antum mau ibadah dan niat bikin dunia Kalau doa itu Atau minta Contoh Antuk sholat karena Allah 100% Di dalam sholat Antum berdoa minta dunia Boleh tidak? Boleh Silahkan Saya sumpah berdoa dengan sujud Tapi saya selalu memanjakan doa yang sama Itu termasuk fidah Tidak ustad? Pertanyaan saya Antum berdoa dengan doa yang sama itu Kenapa sebabnya? Kalau sebabnya Saya cuma hafal doa itu doa Saya katakan yaudah Yang hafal aja yang berbaca Tapi usahakan menghafal doa yang lain Kalau Antum berkata Saya berdoa yang sama itu Karena menganggap itu sunnah Saya tanya dalil gimana? Kalau tidak ada dalil Berarti Antum merugkinkan sesuatu yang tidak diurugkinkan oleh Rasulullah Ini tidak benar Tidak sesuai dengan sunnah Rasul Allah Merehi Salah Kalau Antum berkata Ya saya berdoa ini ustad tidak ada niat Bahwa itu disunnahkan oleh Rasul Tapi saya menganggap ini doanya bagus banget Apa-apa silahkan Tapi jangan diurugkinkan sesuatu yang Rasulullah tidak merugkinkannya Ya Kalau Rasulullah tidak merugkinkan Jangan kita rutinkan Apakah menentun ilmu di pesangkren sama dengan berjihan? Kan sudah saya sebutin tadi Pak Perkataan Abu Dhadap Siapa yang mengatakan bahwa menentun ilmu Bukan termasuk jihad Apa kata Abu Dhadap? Maka suntur akal Jangan-jangan tidak waras Dan itu masukkan itu pesangkren Masya Allah Belah dari ilmu agama Tapi mohon maaf Tolong cari pesangkren yang benar-benar sunnah Alhamdulillah saya sudah kenal sunnah Dan terus menjalannya Tapi suami saya melarang ustad Tetapi dengan tekan hati saya tetap saya mengaji Apa saya berdosa kalau saya tidak mengikuti perintah suami Tidak berdosa Kata para ulama Melaksanakan parduain itu tidak putus izin orang tua atau izin suami Maka seorang wanita kalau menentun ilmu Dan itu ilmu yang sifatnya parduain buat dia Maka tidak diizinkan suami pun tidak masalah Tapi kalau itu ilmu punya sifat yang pardu kipayah Bukan parduain Maka wajib izin suami Mas mau belajar bahasa Arab Tidak boleh Sudah Jangan Karena belajar bahasa Arab itu pardu kipayah Setelah saya mengenal sunnah Dan saya ingin berhijrah Maka saya tinggalkan semua teman Dan tempat tinggal dulu Yang tinggal bertampingan Dengan orang tua Karena penginginan bisnis saya Tinggalkan semua Semua Dengan tujuan agar saya Dan bisa lebih istiqomah Tapi setelah berhijrah Saya semakin jauh dengan orang tua Dan jarang sekali ketemu Ini tidak benar Masa begini cara hijrah Cara hijrah itu sesuai dengan syariah Rasul Bakti sama orang tua tetap wajib Mantau sih Dibuat ikuti Rasul Bila sama anisteri Saya sebagai seorang anak laki-laki Punya kewajiban untuk berbakti sama orang tua Bukan seperti itu cara hijrah yang benar Kalau kamu tidak percaya Yang kita tanyakan sama ustaz Benarkah perbuatan kita setelah ini Sehingga kita jarang ketemu sama orang tua Semua ustaz dia faham Gak bakalan berkata apa Itu perbuatan benar Itu perbuatan salah Sangat salah Ya Cuali kalau orang tua antung dukun baru Ya akhwan islam Maka kewajiban seseorang Tetap berbakti Saat bin habibu Masuk istat Ibunya gak riru Saat masuk istat Maka ibu Ibunya bersumpah Saya tidak akan pernah makan dan minum Tapi yang terjadi Selama teman itu Itu saat Menuntui ibunya Terus Tetap berbakti sama orang tua Apabila kedua orang tuamu Memaksa kamu untuk Mempersekutukan Allah Jangan taati keduanya Namun bergaulah mereka dengan bergaulah yang lain Masya Allah Bagaimana hukumnya jika kita sharing di sosmed Ilmu yang kita dapat dari kajian Pertama Ilmu ini cocok gak kira-kira untuk dikonsumsi orang awam Karena tidak setiap ilmu yang kita ketahui Bisa kita sampaikan kepada setiap orang Makanya Rasulullah ketika berkata kepada Mu'ad Hayi Mu'ad Tau gak hak Allah atas hambanya Dan hak hamba atas Allah Kata Mu'ad Hak Allah dan Rasulnya beritahu Kata Rasulullah Hak Allah atas hambanya Adaklah mereka beribadah kepada Allah saja Dan menjauhkan bersyarikat Dan hak hamba atas Allah Allah tidak akan menghadap orang yang tidak mempersekutukan Sesilai berduka Apakah Rasulullah Kata Mu'ad Eh Rasulullah Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia Atau kalau mau jangan Hidang-hidang ilmu takut Mereka hanya mengandalkan lahir Allah Bapak Allah Sehingga dari situ diambil kaidah oleh para buram Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang Jadi mau manusia ilmu itu juga bertanya Ustaz Bolehkah saya share Ini yang pertama Yang kedua Yang antung catat itu betul enggak Sebuah ilmu itu Mohon maaf banyak murid-murid Mencatat Tapi catatannya itu Enggak pas Pak Dengan yang diinginkan oleh seorang Ustaz Jadi yang lebih bagus bagaimana Apabila dicatat Berikan lagi Saya tadi merangkum Kajian antung Tolong Barangkali Untuk catatan saya dan saya harus paham Setelah dimeroja sama Ustaz Oh yaudah bagus Enggak apa-apa Saya Saya Enggak apa-apa Itu adabnya Pak Supaya kita Betul-betul hati-hati Soalnya terkadang seorang Ustaz Bicara di mandiris khusus Tidak seperti dibaca Bicara di mandiris Umum Tidak penting Sementara ini akan ada acara 17 Agustus Anggirnya kita dimetakan sumbangan Boleh tidak Boleh Gak apa-apa Kalau memang itu acaranya bukan maksimal Sumbangan Pak 17 Agustus Akaranya apa? Jangan dikasih Karena jelas itu acara maksimal Bilang ke dia Mensyumburi kemerdekaan itu dengan ta'an Bukan dengan maksimal Maksimal Merdekah itu nikmat dari Allah Maka syumburi dengan ta'an Jadi bagaimana dong? Yaudah kamu pikir perlombaan yang sifat yang positif Iya Belum perlomba Apalah Quran Apalah Nabi Perlomba bernam Perlomba memanah Masya Allah Soalnya Rasulullah 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 Orang itu berkata Saudara saya Kata Rasulullah Kamu sudah mau berhaji Belum Maka Rasulullah Jangan nafsif Jangan syumbur Hajikan dirimu dulu Baru kemudian Hajikan syumbur Orang yang menghajikan ini sudah Menghaji Apalagi menyakitinya Apalagi menyakitinya Kecuali kalau memang Misalnya ada maslat yang jauh lebih besar Kalau memang maslat yang jauh lebih besar Ya boleh Tapi dengan berusaha Mencari cara yang Tidak membuat Kesakitan Singkat bezor Semaksimal mungkin Cari cara yang terbaik Kalau misalnya Ada cara lain Selain pakai tikus Pakai akor Cari cara Selama adalah Karena nabi lain yang halal Diubah tanpa carian Cari dulu Jangan berkara yang sifatnya apa? Haram Apa ada dalil yang Mayu taat Jika selat duha 12 rafaa Selama 40 hari Semua keinginan akan bergabung Tidak ada Hadis 12 rafaa Tidak ada Hadis duha Selat duha Tentang 12 rafaa Tidak ada Dan yang rajin Allah Selat duha Itu Cuplahnya tidak di batas Boleh lebih Diubah disuruhkan Boleh Ruhanku bisa Kuat Buat Srofan Silahkan Apakah boleh Sendirah Jika baca Quran Dan menuntut ilmu Ustaz Kurang handal Kalau Bagi menuntut ilmu Untuk senderan Lama-lama Nanti Matanya Coba Lima Sama-lama Bobo Maka dari itu Termasuk perkara Yang dimasukkan Membar ulama Termasuk perkara Yang kurang adab Kalau Kalau lansia Gimana Ustaz Kalau Kan Buk Kuat Ya Gimana Lagi Allah Tidak Membebadi jiwa Kecuali Sesuai Kemah Kemah Kuat Seorang Suami Ayah Dan Anak Dan Ibu Panas Sering Mengikuti Kajian Dan Memahami Bahwa Menuntut ilmu Wajib Dan Sangat Penting Tapi Kemudian Dalam Nusa Harinya Tidak Lagi Punya Waktu Untuk Memperhatikan Orang Puanya Sangat Garang Menguntungi Mereka Begitu Pula Perluasannya Jadi Tidak Diperhatikan Menuntut ilmu Itu Bukan Alasan Tidak Memperhatikan Orang Tua Dan Mereka Salah Menuntut ilmu Bagus Tapi Coba Masa Tidak Bisa Mengatur Waktu Waktu Untuk Tuhan Kita Waktu 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 Untuk Jasad Kita Waktu Untuk Istri Kita Waktu Untuk Orang Kita Makanya Menyebabkan Dalam Hadis Salman Al-Farisi Berkata Dari Saudara Dia Inna Lirabbika Alayka Hakkas Walijasadika Alayka Hakkas Walizawjika Alayka Hakkas Fa A'ti Kulladih Hakk Hakk Tuhan Muu Punya Hak Atas Dirinya Badan Muu Punya Hak Atas Dirinya Istrimu Punya Hak Atas Dirinya Maka Berikan Hak Mereka Masih Masih Coba Kita Berusaha Seperti Itu Kita Manusia Yang ada Di sekitar Kita Punya Hak Dari Kita Orang Tua Hanya Lebih Besar Dari Istri Hanya Sampai Hanya Dengan Alasan Menuntut Ilmu Akhirnya Tidak Waktu Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Salah Besar Bagaimana Cara Datwa Yang Benar Seperti Rasul Allah Ini Yang Pertama Menitik Beratkan Keberat Tauh Ini Makanya Salah Kalau Ada Ustadz Cara Membah Masalah Kajian Tauh Makanya Para Nabi Dan Rasul Yang Mereka Dibrakan Bukan Mereka Tidak Membahas Yang Lain Dibahas Yang Lain Tapi Masalah Tauh Ini Penting Sekali Yang Ketua Berdakwa Harus Diatas Ilmu Dan Basira Berdakwa Itu Harus Diatas Apa Ilmu Dan Basira Bukan Dengan Apa Kemudohan Bukan Bukan Bersebatas Tergerak Bukan Ada Kitab Yang Ditulis Seolah Syekh Rabi Berjudul Man Haj Para Nabi Dalam Berdakwa Bukada Allah Bagus Buku Itu Demikian Pula Kitab Yang Ditulis Oleh Syekh Habis Salam Yang Berjudul Usus Da'wat Salafiyyah Pokok-pokok Da'wah Salafiyyah Itu Juga Bagus Ya Mungkin Ketika Kita Bahas Permasalahan Permasalahan Seperti Itu Bagaimana Dakwah Menurut Rasul Bagaimana Dakwah Menurut Para Bula Masalah Kerta Umum Penting Pak Supaya Kita Tidak Bikin Bikin Cara Sendiri Tengah Saya Serum Berdakwah Menurut Cara Saya Sendiri Salah Besar Kalau Maksud Buk Buk Saya Saya Seorang Mahasiswi Di Suatu Fakultas Tinggi Yang Perkenal Pergaulannya Ustaz Cukup Neterogen Dan Liberal Berbagai Golongan Ada Disana Mulai Agasis Mengaku Islam Tapi Ada Liberal Sampai Liberal Banget Asalis Homoseksual Pun Ada Sebetulnya Mereka Cerdas Pemikirannya Sangat Kritis Dan Radikal Samping Kritis Nya Hal Agama Bersifat Dogmatis Pun Diperdebatkan Balaik Mereka Ustaz Apa Yang Harus Saya Lakukan Terat Teman Teman Saya Tersebut Saya Kesal Dan Sedih Dengan Mereka Kalau Saya Iyankan Mereka Akan Makin Tersesat Tapi Kalau Saya Coba Bicara Malah Saya Yang Kala Argumen Gimana Nah Ini Namanya Berperang Tapi Tidak Punya Senjata Kalau Antun Tanya Ke Polisi TNI Kalau Perang Yang Dipersiapkan Apa Dulu Seluruh Senjata Apalagi Taksi Dan Yang Lain Kita Kita Ini Mudawai Orang Tapi Tidak Punya Ilmu Mendawai Menedawai Alah Berarti Apa Tinggal Daripada Kita Berkumpul Dengan Mereka Membuat Kita Terkena Syuhat Mendingan Kita Selamatkan Dulu Dan Fokuskan Dulu Untuk Dulu Yang Banyak Kajik Ilmu Yang Banyak Kajik Baca Kajik Kajik Sampai Kalau Kita Sudah Kuat Ilmu Kita Dan Kita Bisa Membaca Argumen Mereka Selalu Kita Sedikit Dikit Dau Begini Begitu Yang Dilakukan Apa Misalnya Kita Terkadang Pak Ambil Sangat Berani Sekali Berdebar Padahal Kita Punya Kemampuan Ilmu Sedikit Imam Ahmad Gak Berani Debat Imam Mali Gak Berani Debat Sampai Ada Orang Kajik Debat Imam Mali Kata Imam Mali Dapat Maaf Saya Sudah Tahu Agama Dan Tuhan Saya Kalau Kamu Belum Tahu Kamu Cerit Sendiri Tolong Untuk Imam Ahmad Habal Berapa Anies Satu Juta Adis Teman Teman Imam Malik Ratus Sampai Rikwa Adis Beli Apa Tengah Tengah Banyak Aja Gak Berani Depan Antum Pak Gua Adis Jajah Gak Afal Duh Buk 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 Jadi Kuatkan Belum Iman Haji Terus Kalau mau Darwani Caranya Kirimin Aja Kajian Kajian Masya Allah Pakai Belum Selesai Kalau mereka Comment Gak 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 Misalnya Kita Baca Kita Jadi Bingung Duga Ya Karena Subhan Gak Ini Karena Banyak Duga Yahwah Penuntut Ilmu Seneng Banget Cari Subhan Kebingungan Kirimin Ustaz Tolong Di Konter Tolong Iya Tolong Jadi Ustaz Resolusi Buk Akibat Dari Perhatian Cara Belajarnya Bukan Mendingan Dia Kaji Taksir Yang Bener Itu Al-Quran Berat Ayat Yang Dikaji Taksir Buk Taksir Dikabisin Lu Itu Sahih Buk Orang Saya Muslim Kan Banyak Ibu Anja Belum Kenapa Cari Subhan Ilmu Masih Tau Banyak Kita Anji Jangan Terlalu Kita Berani Berani Masuk Dalam Dunia Subhan Hati 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 Kita Lemah Imam Ahmad Tidak Berani Imam Amal Melewati Majlis Mut Tidak Tidak Tutup Tidak Imam Amal Melewati Majlis Mut Tidak Tutup Tidak Kalau Kita Tutup Tidak Pengen Tau B Pasti Pengen Tau Pengen Tau 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 Benar Tuga Tadi Selama Ibu Salah Siapa yang salah Kalau Ulama Sekali Berimah Ahmad Imam Malik Ya Masya Allah Keilmunya Diakui Seluruh Dunia Tidak Berani Kok Kita Berani Banget Sih Semoga Yang Sampaikan Bermanfaat Subhanallah Biyamdi Selama Selama